Halo YouTube, ketemu lagi dengan channel Balinese Kulture & Hindu Hari ini kita akan melakukan perawatan terhadap bunga mawar Mau tahu bagaimana caranya merawat bunga mawar? Yuk ikuti channel ini, ditonton video ini sampai habisnya Jangan lupa subscribe, like, dan mulai di-share di media sosial kalian Selamat menonton! Ini dia bunga mawar saya, yang bunganya banyak banget mekar Yang video cara menanamnya sudah ada ya di YouTube Tolong ditonton lagi, biar kalian tahu warna-warnanya Kalau ini kan warna-warna bunganya yang sudah tua Dan ini harus kita potong Sebelum dipotong, ada baiknya tanaman bunga mawar ini kita siram dulu Nah ini dia, lubang-lubang digigit sama Ini bukan digigit ya, dimakan bukan sama ulet tapi ini belalang Dan saya belum ketemu belalangnya Si biang kerok yang memakan daun-daun bunga saya Sekarang ini bunganya karena sudah tua, lihat ini Benang sarinya sudah kecoklatan, ini tanahnya sudah tua dan kita harus pangkas Kenapa kita harus pangkas? Karena kalau kita biarkan bunga ini, nanti nutrisinya akan diambil oleh bunga yang sudah tua ini Jadi kita harus potong agar tumbuh tunas baru lagi Oke, sekarang kita potong Memotongnya itu usahakan kalau belum ada tunas Kalau sudah ada tunas kayak gini, biarkan aja ya Cukup ambil satu bunganya ini aja Dipotong Terus kalau tidak ada tunasnya, kita ambil satu dua bunga potong seperti ini Seketik, bukan diseketin ya, di dua helayan bunganya seperti ini Satu, ini satu bunga, ini dua Kita potong di sebelah sininya Ya, kita lihat ini lagi satu, dua Berarti kita harus memotongnya di sebelah sini Oke Ini lagi satu, dua Berarti kita potong di sini Dan ini Satu, di sini ya Duanya di sini Di sini, satu, dua Saya potongnya pakai punting yang biasa aja Kalau ini di sini Satu, dua Oke Ini lagi Satu, dua Di sini Dan Satu, dua Di sini Oke Ini juga Satu, dua Berarti di sini Ini juga Sudah tua bunganya Jadi kita potong Satu, dua Jadi, ukurannya seperti ini Kalau ini kan mungkin karena pendek dia Jadi, dua bunga Kita pakai Apa namanya Segini panjangnya Jadi, daun pertama dari bunganya Daun kedua Nah, daun ketiga Mau daun ketiga kita potong Seperti itu Ini sudah tua juga Kita potong seperti ini ya Misalnya ini daun pertama Dari bunga Daun kedua Daun ketiganya Oke Seperti itu Ini Kalau ini belum saya potong ya Karena dia baru muka Bercantikan Ini bunga mawar kuningnya Yang videonya Sudah pernah saya buat Ini juga sudah Mulai tua ya Harus kita potong juga Ini daun pertama Daun kedua Di sini kita potong Nah, setelah kita melakukan Pemotongan terhadap bunga-bunga Yang sudah tua Atau ranting-rantingnya Yang sudah tua Sekarang waktunya kita melakukan pemupukan Di sini Saya sudah punya pupuk NPK Yang bisa kalian beli Di mana saja ada Itu Sekarang saya kasih sekitar Bisa dilihat Saya pakai 10 butir ya Untuk satu pot Karena di sini bunganya Satu pot itu bisa ada dua atau tiga bunga Ini jatuh satu Ini dia Kalau bunga mawannya sendiri Cukup kita kasih lima saja Kalau ini sendiri dia Pemupukan ini Biasanya saya lakukan Setiap dua minggu sekali Atau bisa juga Paling lama Sebulan sekali Seperti itu Maka bunga mawarnya Yang ditanam di dalam pot Itu tetap Bisa berbunga Dan cantik Sumuh-subur Ingat Sebelum dipupuk Lebih baik Tanamannya itu Disiram terlebih dahulu Dan jangan lupa Disiram setiap hari Sampai ketemu lagi Di episode berkebun lainnya Sampai jumpa Salam Rahayu Semoga kita selalu sehat Terima kasih sudah menonton video ini Sampai habis Terima kasih sudah menonton video ini